Pada posisi seperti ini Ada hal-hal yang saya harus penuhi Dan ada hal-hal yang mohon maaf Tidak bisa saya penuhi Dalam kapasitas Saya dalam tanda kutip Setelah menjadi wakil-wakil Dan banyak teman-teman pun memahami itu Dan terkadang memang teman-teman itu Pada saat mereka menelpon saya Dan saya terlambat untuk mengangkat Pasti disusul dengan Whatsapp atau SMS Bahwa Kok kamu sudah seperti itu Tidak lagi cepat merespons Ibu Mariska sendiri juga merasakan Sudah beberapa kali kita janji Dan nanti hari ini bisa ter Oke kalian semuanya Senang bisa bertemu lagi Di video terbaru kali ini Dan seperti biasa Yang akan chit-chat dengan Mariska Sudah ada di sana Bapak Nayodo Kurniawan Serjada Hukum Bapak Nayodo Kurniawan Adalah wakil wali kota Kota-kota Mobagu Dan saat ini Saya sebenarnya Sebenarnya agak sedikit mengganggu Kegiatan Bapak Tapi kata Bapak Gak apa-apa Boleh katanya Hari ini Ada kesempatan Biasanya susah Saking-saking sibuknya Oke selamat pagi Pak Nayodo Saya panggil Saya mau panggil Bapak Nanang Takut Takut ada yang Gak kenal Seto Kalau panggil Bapak Nanang Pak Nayodo ya Biasanya Sapaannya Pak Nayodo Atau Bapak Nanang Atau Bapak Itu Ini Ini sebelumnya Saya mau kasih Sebelumnya Sebelumnya Saya mau kasih tahu Untuk Kalian semuanya Bahwa Pak Nayodo Itu teman Teman kuliah dulu Kakak tingkat Kalau Pak Nayodo Kakak tingkat saya Di Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Menado Jadi kita tuh Kenalnya sudah lama Teman Semasa Kuliah Pak Nayodo Itu terkenal Apa ya Sangat populer Di semua angkatan Angkatan yang tua Angkatan muda Semua Pokoknya Gaul abis Bukan begitu Pak Masih gaul Masih gaul Atau Apa kabar Sehat-sehat Syukur Alhamdulillah Puasa Puasa Pak Alhamdulillah Puasa Oke Sebenarnya kalau Apa sebenarnya Ini Saya mulai Cicet dengan Apa yang Sebenarnya Memotivasi Bapak Bapak Nayodo Atau yang Pada Pada intinya Sifat Yang ingin Berteman Sehingga memang Merasa kehilangan Jika tidak Berpartisipasi Aku ikut Serta dalam setiap Event Organisasi Itu aja Yang mendorong Saya pribadi Kenapa Terlibat dalam Beberapa Organisasi Karena Ingin mendapatkan Banyak teman Kedua juga Yaitu Ingin Menempa Tentu disana Kita share Pengalaman Bahkan Banyak mendapatkan Ilmu-ilmu Tentang organisasi Dalam Dunia Organisasi Itu sendiri Jadi dari Dari situ Jadi dari situ Kemudian Setelah Lulus kuliah Kan pernah Di Pengacara juga Kan waktu itu Kan sebelum Terjun ke dunia Itu panjang Sekali perjalanannya Aktif Di organisasi Kemahasiswaan Pada waktu itu Dalam Alam pikiran Itu Ingin menjadi Pengacara hebat Ingin menjadi Pengacara hebat Di kota besar Sehingga Itu yang memotivasi Setelah selesai Dengan berpokal ilmu Yang didapat Di bangku kuliah Ke Jakarta Ke Jakarta Di tahun 95 Di sana Ikut Seleksi Pengacara Dan Alhamdulillah Ibu Mariska Waktu itu Kita lulus Dan berpraktik Di sana Iya Jadi Itu sempat lama Di sana Berkarir Sebagai pengacara Sudah Karirnya Sudah dapat Kemudian Tiba-tiba Kenapa Jadi Malah Nyelonong Ke politik Tiba-tiba Kok Jadi Mulai Terkenal Sebagai Itu kan Yang Ketua KPU Ulain Semua Itu Kenapa Tiba-tiba Jadi Terpikir Apakah Namanya KPU Juga Butuh Butuh Orang Yang 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 Mulai Hukum Sangat Singkat Bahwa Saya Kembali Dari Jakarta Pas kekerusuhan Karena Keluarga Meminta Untuk Pulang Aja Berkarya Aja Di Kampung Halaman Nah Tiba-tiba Setelah Era Reformasi Di Tahun 2020 Eh Di Tahun 2002 Tiba-tiba Ada Pengumuman Seleksi Salah satu Institusi Baru Dalam Proses Penyelenggara Pemilu Saya Isinya Coba-coba Untuk Ikut Tapi Ternyata Lolos Lolos Dan Menjadi Ketua Sampai Berapa Itu Itu Apa Apa Yang Ada 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 Yang berbeda Karena Itu kan Namanya KPU Ada Ya Ada Political Things Gitu Jadi pada Intinya Lembaga Ini Lembaga Yang Embryohnya Dari Kutip Dilarang Untuk Berpolitik Sehingga Memang Agak Sedikit Sulit Dalam Mendrive Sebuah Institusi Yang Berurusan Dengan Politik Yang Sarat Dengan Kepentingan Politik Tapi Dilarang Untuk Berpolitik Disitulah Mulai Keinginan Untuk Mencoba Berpolitik Itu Muncul Daripada Saat Saya Menjadi Penyelenggara Pemilu Masuk Kedalam Dan Mempelajari Seperti Apa Politik Praktis Yang Mereka Sering Katakan Setiap Saat Bagaimana Tata Cara Mencalonkan Diri Baik Itu Dalam Legislatif Maupun Eksekutif Saya Pikir 13 Tahun Saya Dikap Cukup Lama Untuk Mempelajari Dunia Politik Praktis Itu Sendiri Sehingga Setelah Berselang 13 Tahun Mengabdi Di Institusi Penyelenggara Pemilu Saya Diajak Oleh Teman-teman Untuk Ayo Mari Kita Berpolitik Praktis Dan Mencalonkan Diri Sebagai Wakil Wali Kota Agak Sulit Tentunya Pertama Kita Menanamkan Sebuah Trust Kepercayaan Baik Kepada Kolega Baik Kepada Masyarakat Bahwa Pada Proses Kita Menjadi Penyelenggara Kita Berdiri Di Tengah Tengah Meng Kemudir Semua Kepentingan Dengan Tanda Kutip Kita Tidak Bisa Terlibat Permain Nah Itulah Yang Mendorong Teman-teman Untuk Mengajak Saya Terjun Di Politik Praktis Dan Kedua Memang Untuk Skala Pada Saat Disurvey Untuk Skala Kota Mau Bagu Karena Penyelenggara Biasanya Penyelenggara Itu Sosialisasinya Sampai Ke By Address Sampai Ke Konstituen Di bawah Sehingga Pada Saat Saya Ditawarkan Untuk Menjadi Pendamping Calon Wali Kota Pada Waktu Ibu Tatombara Masyarakat Setidaknya Sudah Langsung Meresport Karena Sudah Mereka Mengenali Pada Saat Waktu Menjadi Penyelenggara Sehingga Ada Kemudahan Kemudahan Dalam Karena Tau Persis Keadaannya Seperti Apa Tau Persis Oke Sekarang Kita Ke Bapak Sebagai Wakil Wali Kota 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 Mau Bagu Biasanya Kan Pak Orang Suka Bilang Ya Namanya Juga Wakil Apa Suka Ada Ada Yang Ini Persoalan Pilihan Ini Persoalan Pilihan Jadi Pada Intinya Pada saat Menentukan Sikap Mengiyahkan Tawaran Bahwa Menjadi Pasangan Dari Seseorang Calon Wali Kota Kita Sudah Mengetahui Bahwa Posisi Kita Memang Hanya Sebagai Wakil Yang Menjalankan Tugas Tugas Apa Yang Diperintahkan Oleh Wali Kota Dan Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Sebagai Pengawas Itu Aja Ya Kalau Di Hanya Menjadi Second Line Kita Hanya Menjadi Orang Kedua Setiap Calon Memiliki Visi Dan Misi Itu Kontrak Sosial Dan Kontrak Politik Yang Harus Dijalankan Oleh Setiap Pasangan Calon Jika Dia Terpilih Nah Sehingga Antara Wali Kota Antara Bupati Antara Gubernur Antara Presiden Dan Wakilnya Selalu Harus Bersimpin Untuk Mempertanggungjawaban Apa yang Telah Disampaikan Itu Termas Dalam Kontrak Sosial Dan Kontrak Politik Yang Saya Telaskan Oke Kita Kembali Menjadi Fleksibel Karena Pada Saat Kuliah kita Dulu kan Kita Selalu Bersehelon Dengan Siapapun Menerima Siapapun Bergaul Dengan Siapapun Sehingga Tidak ada Kekakuan Dalam proses Kita Kita Menjadi Pemimpin Dan Yang Dipimpin Pada Posisi Saya Dengan Berjalan Dengan Wali Kota Ya Kita Posisi Yang Dipimpin Atau Menjadi Second Second Line Kita Selalu Menyadari Karena Itu Pilihan Itu Sebuah Pilihan Sekarang Kalau Misalkan Ada Karena Kan Yang Namanya Juga Kan Beda Sebelum Menjadi Wakil Wali Kota Itu Sangat Ya Gaul Habis Tetapi Kan Tidak Tetap Tidak Bisa Menyenangkan Semua Orang Pernah Tidak Ada Agak Batin Yang Sangat Bergejolak Ketika Maunya Mau Nolong Tapi Tidak Bisa Ingin Tapi Sisi Sulit Karena Terbiasa Sangat Suka Menolong Sangat Gaul Habis Tidak Bisa Dari Dulu Seorang Nayodo Kurniawan Susah Menyakiti Perasaan Orang Maunya Asal Teman Senang Mau Berkorban Di posisi Seperti Ini Tidak Semua Orang Bisa Kita Senangkan Hatinya Memang Ada Ada Sebuah Kesulitan Sehingga Kita Selalu Memberikan Penjelasan Kepada Teman-teman Bahwa Pada Posisi Seperti Ini Ada Hal-hal Yang Saya Harus Penuhi Dan Ada Hal-hal Yang Mohon Maaf Tidak Bisa Saya Penuhi Dalam Kapasitas Saya Dalam Tanda Kutip Setelah Menjadi Wakil Wali Kut Dan Banyak Teman-teman Pun Memahami Itu Dan Terkadang Memang Teman-teman Itu Pada Saat Mereka Menelpon Saya Dan Saya Terlambat Untuk Mengangkat Pasti Disusul Dengan Whatsapp Atau SMS Bahwa Kok Kamu Sudah Seperti Itu Tidak Lagi Cepat Merespons Ibu Mariska Sendiri Juga Merasakan Sudah Berapa Kali Kita Janjian Dan Nanti Hari Ini Bisa Jadi Gimana Masih Sering Suka Main Bridge Seperti Masih Masih main Bridge Tapi Online Ini Pada saat Ibu Mariska Mengajarkan Kita Dulu Waktu Kita Di Bangku Kuliah Ayo Nang Mari Bermain Bridge Karena Bagus Bridge Pergaulan Internasional Tapi Karena Pikiran Tidak Disitu Cuma Ibu Masih Tetap Masih Tetap Masih Masih Main Bridge Tapi Online Dan Karena Tidak Bisa Bermain Juga In Person Ketemu In Person Jadi Semua Online Kuliah Online Mind Bridge Online Semua Online Bagaimana Studinya Jadi Pak Nanang Jadi Memawancarai Saya Tapi Tidak Apa-apa Jadi Kita Cicit Bukan Eh Sorry Bukan Wawancara Ini Cicit Kuliah Masih Sekar Jadi Sekarang Ambil Para Legal Klas Nah Itu Sebenarnya Untuk Stepstone Karena Bisa Juga Ikut Membantu Lebih Matang Dalam Mempelajari US Law Gitu Jadi Setelah Nanti Dalam Dunia Advokat Atau Dunia Kepengacaraan Di Amerika Pasti ada Nama Mariska Puli Sebagai Salah Satu Lawyers Belum Belum Masih Jadi Step by Step Jadi Ini Jadi Sebenarnya Itu Harusnya Kuliahnya Itu Satu Tahun Tapi Kita Berencanakan Pak Tuhan Yang Menentukan Waktu Itu Ternyata Belum Bisa Sepenuhnya Menjadi Permanent Resident Karena Green Card Baru Dapet Jadi Tahun Tahun Yang Kemarin Kalau Mulai Itu Masih Terhitung Foreign Student Jadi Bayarnya Juga Masih Agak Jauh 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 Lebih Mahal Terus Disarankan Sama Profesornya Tunggu Aja Sampai Dapat Green Card Supaya Bayarannya Seperti Orang Amerika Jadi Sekarang Studinya Nanti Katanya Juni Ada Pengumuman Diterima Atau Tidak Tapi Saya Sudah Daftar Dan Ada Beberapa Teman Bilang Katanya Harus Mulai Dari Nol Saya Bilang Tidak Tidak Seperti Itu Sekarang Sekarang Namanya Kita Sudah Sarjana Hukum Mau Di Amerika Mau Beracara Syaratnya Tidak Semua State Memperlakukan Seperti Yang Ada LLM Ada LLM Degree Di State Di Amerika Itu Bisa Jadi Washington State Ada Jadi Saya Ngambil Satu Satu Tahun Itu Required Untuk Ngambil LLM Di Washington State Jadi Tidak Kata Mulai Dari Nol Kuliah Lagi Sembilan Bulan Bukan Satu Tahun Sembilan Bulan Jadi Saya Bangga Punya Teman Yang Sekarang Ada Di Amerika Yang Memiliki Punya Cita-cita Besar Untuk Menjadi Orang Besar Sama Sama Seperti Pananang Tadinya Saya Pikir Susah Pananang Ternyata Tidak Susah Cuma Harus Bahasa Inggrisnya Memang Karena Kita Dari Lulusan Menghilangkan Dialek Asia Itu Yang Mungkin Masih Sulit Jadi Saya Punya Dua Tutor Yang Satu Tutor Untuk American Law Spesial Jadi Ada Guru Bahasa Inggris Khususus Untuk Hukum Di Amerika Satunya Lagi Tutor Khusus Untuk Aksen Aksen Karena Kita Orang Aksen 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 Ini Amerikan Ini Amerikan Ya itu Karena Karena Menuju Ke Untuk Menjadi Lawyer Di Sini Agak Strik Soal Bahasa Inggrisnya Jadi Masalahnya Kan Kita Sudah Tidak Mudah Lagi Pak Nanang Kalau Mungkin Masih SMP Terus Datang SMA Datang Di Amerika Ya mungkin Agak Agak Sedikit Gampang Mudah Tapi Karena Sudah Berumur Waktu Datang Ke Amerika Ya Begini Agak Susah Untuk Untuk Belajar Bahasa Kalau Belajar Yang Lain Masih Masih Oke Tapi Bahasa Jadi Disini Bukan Cuma Belajar Bahasa Inggrisnya Tapi Juga Belajar Hukumnya Jadi Aduh Dan Profesornya Tidak Mau Tau Mengerti Atau Tidak Jadi Sebelum Memulai Mata Kuliah Sudah Dibilang Kalau Bahasa Inggris Anda Adalah Inggris As a Second Language Kalau Bahasa Inggrisnya Itu Kita Bahasa Yang kedua No Complain Jadi Itu Ini Belajar Bacanya Harus Cepat Tidak Mau Tau Jadi Kita Yang Ngejar Kita Yang Bukan Mereka Yang Menyesuaikan Tapi Harus Mahasiswanya Seperti Pak Nanang Kalau Nanti Mau Beracara Disini Tidak Apa Masih Tinggal Di Indonesia Tapi Lulus Toffel Disana Ikut Disini Daftar Disini Kalau Lulus Disini LLN Lulus Bisa Ambil Bar Di Amerika Gitu Nggak Masalah Satu Tahun Tapi Susah Karena Disini Tidak Ada Yang Online Kalau Acaranya Tidak Ada Yang Online Harus Datang In Person Di Kampus Terkenal Friendly Apa Resipnya Bisa Mudah Bergaul Itu Karena Memang Sudah Menjadi Bawaan Sudah Menjadi Bawaan Memang Sejak Mungkin Dari Bawaan Dari Kecil Bahwa Memang Bergaul Tidak Memilih Teman Siapa Langsung Bisa Langsung Beradaptasi Sehingga Memang Itu Seperti Tadi Bukan Seperti Dikenal Buka Atau Bukan Terkenal Tapi Karena Siapa Saja Bisa Langsung Langsung Bercerita Bersendagura Itu Yang Memang Sudah Menjadi Gimana Menjadi Sifat Sehingga Berjalan Seperti Air Mengalir Tidak Ada Resep Apapun Yang Dilakukan Ibu Mariska Ibu Mariska Juga Sebagai Adik tingkat Merasakan Seperti Apa Seorang Kita Ingat Dulu Pak Nanang Kalau Pak Nanang Jalan Yang Di Apa Tuh Semua Yang Masih Jauh Semua Sudah Say Hai Dada Dada Sudah Panggil Panggil Pak Nanang Sampai Bingung Mana Dulu Yang Mau Dilayani Mau Kesini Dulu Saking Banyaknya Yang Mau Ngobrol Seperti Selalu Dirindukan Di Kelompok Kelompok Teman-teman Karena Banyak Kan Kelompok A Kelompok B Semua Teman Ya Mungkin Karena Pada Waktu Siap Ketemu Dengan Kelompok Kelompok Itu Saya Suka Melucu 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 Sehingga Mungkin Mereka Merindu Atas Kehadiran Saya Habitat Habitat Itu Yang Suka Melucu Itu Terbawa Nggak Pak Sampai Sekarang Ya Masih Terbawa Kadang-kadang Masih Terbawa Sampai Sekarang Kalau Sama Butatong Mas Jam Melucu Nggak Pak Ya Sering Juga Tapi Sering Juga Diomelin Sering Diomelin Mungkin Maksudnya Apa Maksudnya Sering Diomelin Kamu banyak Bermain Ini Harus Ada Hal-hal Yang Menyakut Urusan Pemerintahan Yang Kita Berdua Serius Ya Sehingga Yaudah Tapi Kadang-kala Juga Saya Dengan Kehadiran Saya Dengan Sering Melucu Itu Memeca Kebuntuan Kebuntuan Yang Kadang-kala Juga Mengganjal Dalam Proses Kita Berpikir Dalam Pengambilan Keputusan Dalam Mendrive Pemerintahan Di Kota Sekarang Soal Keluarga Pananang Ini Berarti kan Ibu Ibu Paling Ibu Adalah Wanita Paling Berbahagia Karena Pananang Itu Lucu Jadi Suka Melucu Dan Mungkin Bisa Membawa Suasana Menjadi Diri Yang Gembira Di Rumah Ya Terkadang Juga Seperti Itu Tapi Kadang-kala Dengan Padatnya Pekerjaan Banyak Hal-hal Yang Harus Diurus Baik Urusan Pemerintahan Maupun Urusan Usaha Kecil-kecilan Sehingga Memang Sudah Jarang Juga Melucu Di Rumah Tapi Kadang-kala Juga Melucu Yang Kadang-kala Konul Dan Kadang-kala Juga Memancing Emosi Pasangan Contohnya Apa Pan Anang Canda-canda Yang Kayak Tadi Bapak Bilang Akhirnya Malah Diomelin Istri Atau Bagaimana Ya Kadang-kala Suka Mencerita-ceritakan Tentang Kisah-kisah Dan Kadang-kala Istri Itu Jemburu Seperti Itu Jemburu Berarti Sayang Mas Jemburu Kan Bagus Oke Makanan Favorit Kalau Puasa Pan Anang Ya Tidak Paling Makanan Favorit Seperti Masyarakat Kebanyakan Kadang-kala Menjadi Favorit Kita Itu Sudah Harus Setiap Buka Puasa Harus Hadir Setiap Buka Puasa Sama Keluarga Iya Tidak Bisa Oh ya Karena Sekarang Juga Tidak Bisa Kemana-mana Tidak Bisa Kemana-mana Dengan Adanya Pandemi Ini kan Ada Pembatasan Kemana-mana Sehingga Kadang-kadang Memang Waktu Terbesar Kita Ada Dengan Keluarga Di rumah Ada Pengalaman Yang Menyedihkan Sejak Menjadi Wakil Wali Kota Dan Pengalaman Menyenangkan Ada Tidak Jadi Pengalaman Menyenangkan Banyak Sekali Banyak Sekali Pengalaman Menyenangkan Dan Kadang-kadang Ada Hal-hal Yang Terlintas Pada Kita Pada saat Kita Telah Menjadi Pemimpin Kita Teringat Pada Waktu Kecil Dulu Ibu Mariska Kita Melihat Pemimpin Itu Setiap Lewat Aku Berpikir Enak Jadi Pemimpin Dikasih Fasilitas Ini Dikasih Fasilitas Ini Itu Hanya Yang Terlintas Tapi Setelah Kita Mengalaminya Ternyata Tidak Seperti Itu Begitu Banyak Tanggung Jawab Yang Terkadang Tanggung Jawab Itu Kita Tidak Bisa Laksan Secara Maksimal Nah Seperti Ada Di Termasuk Di Omelin Butatong Ya Karena Wajib Wajar Palingan Kita Menyadari Bahwa Pimpinan Kita Kan Perempuan Oh Ya Bagaimana Bagaimana Menempatkan Posisi Bos Ya Kita Harus Kita Harus Sadar Kita Juga Harus Memahami Dan Tentu Harus Banyak Mencuri Hatinya Agar Tidak Dia Milih Seperti Apa Trik Trik Pak Mayodo Kurniawan Mencuri Hati Butatong Karena Itu Dengan Candaan Candaan Yang Goyanan Goyanan Sedikit Konyol Yang Bisa Menghibur Beliau Tentu Langsung Pikirannya Langsung Refresh Kita Langsung Mulai Oke Ini yang Terakhir Pesan Seorang Nayodo Kurniawan Wakil Wali Kota Kota Membagu Untuk Seluruh Penonton Yang Nonton Acara Ini Jadi Sebenarnya Pesan Nayodo Kurniawan Yang Notabene Kebetulan Menjadi Wakil Wali Kota Salah Satu Pesannya Itulah Mari Kita Jika Menjadi Manusia Jadi Manusia Sebetulnya Dan Kebetulan Kita Lelaki Iya Mari Kita Menjadi Seorang Lelaki Di antara Lelaki Jadi Biman Amon Men Saya Lihat Statusnya Oh Ternanya Dari Situ Laki Laki Yang Apa Ya Orang Akal Kata Orang Amerika Kata Orang Amerika Solid Guy Itu Saja Terima Kasih Bumar Rizka Karena Telah Memancari Saya Yang Kita Feedback Ketiga Puluh Tahun Tiga Puluh Tahun Yang Lalu Tidak Pernah Terpikirkan Bahwa Pada saat Hari ini Kita Bisa Berhadapan Di Antar Benua Yang Berbeda Dengan Profesi Kita Yang Berbeda Ya Siapa Tahu Nanti Kapan Kapan Ada Bisa Main Kesini Ternyata Rencana Tuhan Semua Baik Adanya Itu Semua Karena Rencana Tuhan Ditunggu Kedatangannya Pak Nayodo Keluarga Mungkin Ibu Tatong Juga Iya Nanti Mungkin Nanti Saya Sampaikan Juga Ibu Tatong Sebab Ibu Tatong Bersedia Untuk Diwancari Boleh Boleh Terima Kasih Nanti Saya Mau tanya Bu Tatong Bu Bener Gak Suka Omelin Pak Wakil Tapi Omelin Omelin Dalam Bahasa Omelin Kalau Lagi Bercanda Itu kan Oke Ada Terakhir Pesan-pesan Untuk Yang berpuasa Kepala Kepala Kau muslim Di Amerika Dan Di seluruh Dunia Untuk Kau muslimin Di seluruh Dunia Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Semoga Ibadah Kita Dapat Diterima Oleh Sang Halik Dan Kita Menjadi Umat Muslim Yang Seutuhnya Yang saling Memberi Saling Menyayangi Antara Sesama Kita Makasih Oke Terima kasih Pak Nayodo Kurniawan Bapak Wakil Wali Kota 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 Mau Bagus Sampai Ketebu Lagi Salam Buat Keluarga Salam Buat Ajudan Ajudan Tadi Yang Tadi Sibuk Sekali Ngurus Komputer Dan Yang lain Terima Kasih Untuk Semuanya Salam Buat Semuanya Sampai Jumpa Bye Oke Kalian Semuanya Itu dia Tadi Cicet Mariska Bersama Bapak Nayodo Kurniawan Wakil Wali Kota 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 Mau Bagus Dan Seperti Biasa Di Akhir Video Ada Tips Dari Marty Lions Halo Selamat 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 The United States Stan Can't Speak For Other Countries But In The United States Sometimes There's A Little Bit Of Contempt For Politicians And The Reason Why Is People feel like, well I never get a straight answer or they don't follow through on what I ask them to do or whatever but when you think about it, politicians generally speaking are really, really good at giving people the impression that they're listening and I don't say that in a jaded way thinking, well they're not really listening but I mean that in a principled way thinking they have to learn that fine skill of making more than half the people that are in the voting population think that they're advocating for them and ultimately they really are trying to advocate for their constituents so that their motives are good and the challenge is you can't make everybody happy and so at some point instead of saying, nope I'm not going to support what you're asking me to do and really alienating someone the practical thing for a politician to do is say, well you know I'd like to think about that now they maybe are thinking about it but they might also be realizing you know I've already made my mind up the majority of my constituents want me to do this or that so I'm going to vote for this when that vote comes up but in the meantime I don't want to alienate anyone else because election time is around the corner and I want to get re-elected again and so when you think about it while people may feel like they're not satisfied with their politician politicians are usually really, really good at helping people most of the time get the things that they want and so in some ways depending on where you live and what your politics are in your area sometimes politicians are respected more than other places I grew up in the city of Chicago and politics there is very rough it's a tough, tough world but even there the people are quite skilled even at the lower level jobs they're quite skilled at helping people feel like they're part of the team and they're advocating for them and so what I'm saying is hats off to politicians for figuring out how to walk that very fine line on having people feel like the other getting what they want but at the same time not saying yes and no because in my world that's what I would do and I obviously wouldn't make it as a politician so they're quite good at this skill I wish I had some of that I'd probably be in a little different spot in my life if I knew that at an earlier age but when you think about again where politicians are coming from a lot of them are very very skilled at working with people and that's really what matters in life is how do you work with other people and get stuff done because we are surrounded by people there's that old business adage that said every business plan works perfectly until you add people and the same thing works with politics is you have all these people with different ideas and all that how does a person get those to come together and coalesce so you can actually get something done as a society hopefully for the greater good so hats off to our politicians that's your tip for the day for Marty please subscribe if you haven't already hit one of these buttons and we hope to see you soon on one of our next episodes thank you bye bye everybody bye 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 selamat menikmati